Halo sahabat pan channel berikut ini adalah hasil pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup di hari kedua dan Indonesia melaju mulus ke babak perempat final Tetapi di day selanjutnya Indonesia akan melawan Korea untuk Thomas Cup untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara grup Sementara Uber Cup akan menyusul nanti informasinya untuk squad Indonesia Dan berikut ini adalah hasil lengkapnya Hasil pertandingan dan kelas semen Thomas dan Uber Cup 2022 Senin 9 Mei 2022 Berikut lengkapnya Yang pertama tim Thomas Cup China berhasil meraih poin 5-0 atas Perancis Seterusnya Malaysia juga berhasil memenangkan pertandingan antar England yaitu 5-0 Kemudian Thomas Cup Jepang berhasil 5-0 atas USA dan Denmark 5-0 atas Algeria Selanjutnya tim Uber Cup Thailand berhasil membabat Malaysia dengan skor 4-1 Selanjutnya Thomas Cup China berhasil mendapatkan poin 5-0 dari Jerman Selanjutnya tim Thomas Cup India yang berhadapan dengan Kanada berhasil mendapatkan nilai 5-0 atau skor 5-0 Selanjutnya tim Uber Cup Denmark melawan Egypt berhasil dengan poin tertinggi yaitu 5-0 Selanjutnya tim Thomas Cup Indonesia berhasil meraih poin 4-1 dari tim Thomas Cup Thailand Sementara Thomas Cup dari Korea berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 3-2 Sementara Uber Cup China berhasil meraih poin 5-0 atas Spanyol Dan tim Uber Cup China berhasil mendapatkan skor 5-0 dari tim Uber Cup Australia Nah berikut ini adalah kelas men sementara untuk Thomas Cup 2022 Untuk Thomas Cup di grup A Indonesia masih menjuarai di sekelasemen yang pertama Dan berhasil masuk babak quarterfinal yang akan bertemu juga nanti dengan Korea Maksudnya akan bertemu di pertandingan selanjutnya untuk merebutkan juara grup dengan Korea Sementara di Thomas Cup grup B Denmark menjadi unggulan yang pertama atau mendapatkan ranking pertama Sementara India di grup C mendapatkan poin yang pertama Yang berjibaku dengan China Taipei untuk meraih poin tertinggi dan mendapatkan juara grup Sementara di grup D ada Jepang dan Malaysia Nah itulah tadi ya kelas men untuk Thomas Cup Selanjutnya adalah kelas men untuk Uber Cup 2022 Di grup A ada Jepang nomor 1 dan nomor 2 nya ada Indonesia Kemudian di grup B ada China dan ada China Taipei Kemudian selanjutnya di Uber Cup grup C Thailand mendapatkan atau meraih posisi yang pertama Dan yang kedua disusul dengan tim Uber Cup dari Denmark Semudian Uber Cup di grup D Korea menempati urutan yang pertama dan di kelas men kedua ada India Nah itu tadi sahabat ban Bintan semuanya kelas men sementara di masing-masing grup Baik Thomas Cup maupun Uber Cup dan hasil pertandingan sementara di hasil atau di pertandingan yang kedua kemarin Untuk informasi selanjutnya tentang Uber Cup kalian harus simak di channel ini Karena saya akan memberikan informasi yang akurat kepada anda semuanya Tentang tim Uber Cup yang lainnya dan Thomas Cup yang lainnya Terima kasih banyak Jangan lupa share, like, comment, and subscribe Terima kasih Salam olahraga